Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah taujih tentang semangat tajedid Tajedid berasal dari bahasa Arab Jad Dada Yujad Didu Tajedidan Yang maknanya adalah memperbarui Sedang secara istilah tajedid dalam persyarikatan Muhammadiyah dimana dengan dua hal Yang pertama adalah tajedid dimana dengan sebagai pemurnian atau purifikasi Yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan arujwa ilal-Quran wa sunnah Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Yang kedua tajedid dimana dengan pembaruan atau reformasi Tetapi pemaknaan Muhammadiyah atas jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan spirit untuk kembali kepada masa lalu melainkan berorientasi untuk masa depan yang lebih baik Disinilah titik temu antara tajedid sebagai purifikasi dengan tajedid sebagai reformasi Maka disadari atau tidak Sebenarnya melalui gerakan tajedidnya Muhammadiyah ingin menyebarkan dan melahirkan jiwa pembaru pada banyak pribadi muslim yaitu dengan ditandai dengan melekatnya daya kreatif dan daya inovatif Kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan melahirkan sesuatu yang baru atau mengembangkan hal lama menjadi sesuatu yang baru dan kekinian Biasanya daya kreatif dan daya inovatif ini lahir dari buah pemikiran yang keluar dari pakemnya Istilah sekarang sering disebut dengan out the box keluar dari kotak Bahkan sebagian lebih milenial hari ini sudah berpikir tidak lagi ada kotak Fikiran semacam ini biasanya akan dimiliki oleh mereka yang memang memiliki jiwa pembaru Jiwa yang timbul akibat realita ketertinggalan sehingga ia berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut Maupun jiwa yang timbul karena terus menerus tertantang dengan perkembangan zaman Tidak mau berdiam lama di zona nyaman dan terus menerus mencari tantangan Sempitnya ruang gerak dan terhamparnya keterbatasan tidak menjadikannya diam dan berteman dengan pribadi yang statis Sebaliknya justru memilih menjadi pribadi yang dinamis dan aktif Ahmad Jainuri dalam artikelnya Model Tajdid Muhammadiyah Membangun masyarakat utama Beliau menuliskan Ketidaksiapan warga anggota Muhammadiyah dalam mensikapi persoalan yang berkembang saat ini akan menghilangkan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid Maka sebaliknya Maka sebaliknya Barang siapa mau tampil aktif, kreatif, inovatif Bergerak menuju arah yang lebih baik Dan tidak mudah puas diri Sejatinya Ia sedang menghidupkan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid Demikianlah tawjih singkat kita pada hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh